Halo semuanya, welcome back to Nadia Atmaji's YouTube channel Teman-teman gara-gara pandemi, kalian paspornya nganggur gak sih? Kalau aku, pasporku tuh udah kadaluarsa sejak tahun 2020 Nah karena tahun ini aku butuh menggunakan paspor, akhirnya aku memperpanjang paspor atau mengganti paspor Caranya gimana ya? Karena udah lama banget nih gak melakukan perpenjangan paspor Ternyata caranya itu mudah banget loh guys, ikutin terus sampe akhir video ya Sebelum aku lanjutin nih, yuk subscribe dulu yuk Pertama-tama kamu harus download dulu nih aplikasinya namanya Paspor Online Ini adalah aplikasi buatan di Jenimigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mempermudah proses dari perpanjangan paspor ataupun membuat paspor baru Nah aku kemarin tuh kayak udah sempet skeptis gitu sih sama aplikasi ini karena kan boleh memerintah ya Tapi ternyata UX-nya itu cukup mudah dan penggunaannya tidak ribet Pertama tentu saja setelah download adalah login ya dengan Gmail tuh juga bisa Terus mengisi data pribadi, setelah itu muncul nih pilihan lokasi untuk pengurusan paspornya Dan ini berdasarkan GPS, jadi tempat dimana kalian berada, nah nanti tuh akan ada pilihan kantor dekat dengan lokasi dimana kamu berada Nah waktu itu aku pilih kantor imigrasi Jakarta Selatan Setelah itu nanti bakal ada jadwal yang tersedia untuk kita bisa pilih Nah waktu itu aku buka aplikasi dan melihat jadwal tuh hari Rabu dan akhirnya memilih untuk datang di hari Jumat Nah untung waktu itu masih available sih di hari Jumat mungkin karena nggak terlalu banyak juga yang ngurus paspor ya Jadi munculnya tuh nggak bisa jadwal dalam satu bulan ke depan gitu Jadi kita misalnya hari ini mau book untuk minggu depan, itu nggak bisa belum muncul jadwalnya Lalu sekarang waktunya untuk mempersiapkan dokumennya Nah dokumen yang diperlukan kalau kamu melakukan perpanjangan paspor atau penggantian paspor itu cukup mudah sih Kamu hanya menyiapkan paspor lama dan juga IKTP Dokumen ini kalau bisa sudah kamu fotokopi ya sebelum ke kantor imigrasi Nah untuk anak karena ini pertama kali punya paspor dokumennya lebih banyak nih yang harus dipersiapkan Yang pertama nih ada akte kelahiran Terus akte nikah kedua orang tua Lalu kartu keluarga dengan nama anak yang sudah dicantumkan dalam kartu keluarga tersebut Terus KTP dan paspor kedua orang tua Nah yang terakhir surat izin orang tua yang dibubuhkan materai Lalu ada tanda tangan kedua orang tua Untuk surat izin orang tua jujur aja aku waktu itu sama suamiku baru tahu sih waktu sampai di kantor imigrasi Jadi aku langsung beli materainya di kooperasi di kantor imigrasi Nah mungkin buat yang gak bisa berdua nih ngurus paspornya Mungkin cuma bapaknya doang yang ikut atau ibunya doang yang ikut Bisa mempersiapkan dari rumah cari formatnya di internet Terus di print Dikasih materai Nah abis itu tanda tangannya menyentuh si materai Jadi materai di tengah terus kanan tanda tangan ibu kiri tanda tangan bapak gitu Gitu mungkin ya tipsnya Waktu itu aku dapet jadwal yaitu jam 8 sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat Nah aku datangnya itu tepat waktu Begitu datang langsung disuruh untuk ambil nomor antrian Setelah itu mengisi formulir Nah gak lama dari sejak ngisi formulir itu dipanggil satu persatu Aku, terus suamiku, ibuku, terus anakku Dipanggil itu untuk melakukan wawancara Terus ambil sidik jari Sama abis itu foto Nah wawancaranya itu gak macam-macam sih Cuman kayak ditanya buat apa Sama juga ditanyain ini jenis paspornya mau apa nih Aku jawabnya sih e-paspor ya Nah yang challengingnya itu waktu ngambil foto anakku sih Karena kan dia gak bisa diem Terus untungnya aja dari pihak imigrasinya menyediakan kain putih Jadi kain putihnya itu ditaruh di belakang anakku Jadi anakku bisa dipangku nih Terus abis itu dikasih kain putih di belakangnya Nah udah deh abis itu kayak kita coba cari perhatian ke dia Supaya dia mengarah ke kamera ngeliatnya Terus abis itu aku dikasih invoice untuk melakukan pembayaran Waktu itu harganya, biayanya untuk pembuatan paspor e-paspor yaitu 650 ribu rupiah Pembayarannya bisa dilakukan di bank ataupun mudah banget bisa di transfer melalui mbanking Waktu itu aku pakai mandiri Itu gampang banget dan langsung ada bukti transfernya Nah itu akan kita butuhkan ketika kita mengambil Udah deh setelah bayar itu semua Terus kita pulang dan paspornya itu jadi dalam waktu 3 hari kerja Alhamdulillah paspornya itu jadi hari Selasa Terus diambil deh Yeay ini paspor lama ini paspor baru Gitu Jadi Alhamdulillah prosesnya cepat Terus juga mudah So thank you Ditinian imigrasi kemenkumham Terus tingkatkan pelayanannya ya Agar masyarakat bisa lebih terbantu dalam memproses data diri Dalam hal ini adalah paspor Overall sih menurutku pengalaman untuk perkanjang paspor Atau penggantian paspor di kantor imigrasi Dalam hal ini di wilayah Jakarta Selatan berjalan dengan lancar Alhamdulillah juga pada saat di kantor imigrasinya Orang-orang patuh dengan protokol kesehatan Tempat menunggunya diberi jarak Jadi kita nggak saling berdekatan satu sama lain Terus ditingkatkan aja sih pelayanannya Semoga kedepannya mungkin bisa bener-bener full online Jadi pengurusan paspor ini nggak perlu ke kantor gitu Terima kasih ditinian imigrasi kemenkumham Sukses terus dan tingkatkan terus pelayanannya ya Dan buat kamu yang udah menonton Terima kasih semoga terbantu dengan informasi ini Selamat mengurus paspor dan stay safe Jaga protokol kesehatan terus ya Bye